Intro Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku mau ngajakin Temen-temen semua buat jalan-jalan Kita mau ke Bali Tapi sekaligus aku mau Ngasih tips cara Liburan hemat ke Bali selama 6 hari dan kita mau kemana aja Terus berapa Perkiraan Uang yang aku keluarkan selama di Bali Aku akan kasih tau semuanya Secara detail, tapi nanti Di akhir video Jadi ini video nanti ada Beberapa part, aku gak bikin Sekaligus banyak karena pasti akan Terlalu kebanyakan gitu Videonya, nah jadi Aku Ke Bali itu dengan jalur darat Pertama-tama aku Ke Surabaya dulu, naik kereta Ini tepatnya aku naik Dari stasiun Senen Kenapa? Karena kalau dari Senen ini Keberangkatan paling pertama itu adalah Di pagi hari Jam 8 Dan kita tuh bisa Menikmati Pemandangan Kalau kita berangkatnya pagi Soalnya kan bisa Kelihatan sawah-sawah Gunungan Jadi itu perjalannya lebih Terasa guys Karena kita sambil Ngeliat pemandangan Sekarang aku udah di stasiun Senen Aku naik kereta Air Langga Jadi kayaknya ini kereta baru Karena ya aku tahu Kalau yang berangkat pagi itu Ada Dharma Wangsa Tapi ternyata si Air Langga ini Lebih murah guys Nah ini kira-kira Harganya Totalnya ya Aku bertiga Karena Ray Itungannya itu Sudah lebih dari 2 tahun Jadi Dia sudah dikenakan Biaya Dewasa Dan Untuk tempat duduk ekonomi itu Berhadap-hadapan Aku pilih yang dua-dua Biar lebih Leluasa aja Gak terlalu banyak orang Seperti ini Kira-kira Penampakan Kereta ekonomi ya Ini Bisa dibilang Ya cukup menyenangkan ya Karena Ini pertama kalinya juga Aku ngajak Ray Pergi yang jauh Tapi Gak naik pesawat gitu Naik kereta Dia happy banget Karena banyak pemandangan Yang bisa dilihat Walaupun selalu Dia tanya Buna kok Belum sampai-sampai Nah ini kita Ke Surabaya dulu ya guys Karena Aku mau bermalam Di rumah Ibu mertua aku Nah ini udah sampai Dan dia tidak mau bangun guys Oke kita udah Sampai Surabaya itu Sekitar jam setengah 8 malam Dan aku buat videonya Sampai sini dulu Jadi Nanti akan ada part selanjutnya Dimana Perjalanan Aku menuju Banyuwangi Menggunakan Kereta juga Disini aku Nginap semaleman Di Surabaya Di Gresik Lebih tepatnya Dan besok paginya Sekitar jam 5 pagi Aku Naik kereta lagi Menuju Banyuwangi Dan setelah itu Kita naik apa Pokoknya Tontonin Videonya Sampai Habis Sampai di part-part selanjutnya Karena aku akan ngebahas Rekomendasi hotel Tempat makan Dan tempat hiburan Pastinya Nah buat temen-temen yang mau Ngeikuti perjalanan yang sama Kayak aku Kayak gini Kalian bisa langsung Ke Surabaya Gubeng Jadi nanti Naik kereta ke Banyuwanginya Itu bukan dari sini Tapi dari Gubeng Atau temen-temen Boleh stay dulu Di Surabaya Cari penghidupan Di sekitar sini Oke guys To be continued ya Aku akan bahas lagi Di video selanjutnya Setelah itu Kita naik apa Terus naik apa lagi Dan kita kemana aja Oke Thank you so much For watching Jangan lupa like Comment and subscribe Bye bye Bye